Karena sudah berada pada PPKM level 3, Kota Pariyaman mulai hari Selasa melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka dengan ketentuan jumlah pelajar 50% dari kapasitas kelas serta mematuhi protokol er kesehatan. Kebijakan tersebut disambut gembira pelajar sekolah menengah atas dua Kota Pariyaman ini. Kejenuhan yang selama ini mereka rasakan karena belajar daring serta tidak efektifnya proses belajar daring membuat mereka senang sekali bisa masuk sekolah lagi. Karena selama ini rasa kebersamaan terhadap teman dan guru terasa jauh. Bahkan bagi pelajar kelas 1, mereka tidak saling mengenal, bahkan dengan guru mereka sendiri. Dibolehkannya belajar tatap muka oleh pemerintah Kota Pariyaman setelah Pariyaman berada pada PPKM level 3. Tentu dengan persyaratan menerapkan protokol er kesehatan yang ketat dan sistem belajar bergantian setiap ekannya. Bagi yang melanggar protokol er kesehatan, sekolah akan ditutup dan kembali belajar daring. Kota Pariyaman masuk dalam PPKM level 3 dan ketentuan dari pemerintah pusat, PPKM level 3 ini boleh sekolah 50%. Sehingga semua sekolah di Kota Pariyaman, SD, SMP, sampai SMA saya perintahkan untuk mulai sekolah mulai hari ini dan masuknya siswa 50%, jadi gantian per minggu. Para pelajar ini berharap pemerintah tetap melakukan belajar tatap muka untuk masa selanjutnya, karena lebih bermanfaat bagi mereka semua. Eki Rafki melaporkan dari Pariyaman. Terima kasih telah menonton!